Hey guys, welcome to this channel Berikut ini video tentang pendidikan Pancasila yang mana nantinya akan menjadi nilai untuk UAS kami Jadi sebelum video dimulai pastikan anda menekan tombol like, jangan lupa untuk komen dan subred, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok PKN akan memperkenalkan diri tentang pendidikan dulu Perkenalkan, nama saya Yazzlin Nurhaliza Nama saya Eka Fitri Kuswati Saya Sumpiran Nudas Tiga Saya Meisita Ariani Saya Syafika Miradekwani Saya Fionia Safila Di sini kami akan membuat vlog tentang social experiment Selamat menonton Oke hari ini kami akan vlog di Expo Undri Yaitu dengan tema Gemah Sri Indrapura Jadi kami akan nanya-nanya nih bagaimana sih tentang pengetahuan orang-orang dan mahasiswa Universitas Tiaw tentang Pancasila Oke stay tune Oke sekarang kami udah bersama kakak Ayu Jadi jurusan apa kan? Sejarah Jadi kami kali ini akan menanyakan tentang Pancasila Jadi menurut kakak itu Pancasila itu apa sih? Pancasila itu landasan negara kita Tanpa adanya Pancasila negara kita mungkin kacau Karena Pancasila itu pedoman-pedoman negara kita Kita tertuju hidup kita nih di negara kita nih hanya kepada Pancasila Lakuan kita tuh tersusun oleh Pancasila Cuman kebanyakan anak muda sekarang tidak terlalu peduli dengan nilai-nilai Pancasila Jadi menurut kakak itu gimana sih dilakukan anak-anak muda sekarang? Kalau menurut saya ya anak muda sekarang ini sangat miris sekali terutama bagi anak-anak ya Soalnya teknologi jaman sekarang ini sudah menguasai semuanya Termasuk pikiran anak, kemudian Ya pokoknya semuanya lah teknologi sekarang tuh menguasai dunia pokoknya Ini banyak dampak negatif Oke kak makasih banyak ya kak atas waktu kak Semoga kita sebagai anak-anak muda lebih baik akan ke depannya dengan adanya video ini Semoga bisa memberi pelajaran lah bagi orang-orang yang nonton ya kak Oke kak Makasih kak Terima kasih gak Jadi saya sentukan ada lima koin Koin pertama itu ketuhanan yang maha esar Kemudian kemanusiaan yang berada dan terhadap Satuan Indonesia Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat, jelsanan, dan komersial warga kewakilan Dan yang terlima keadaan sosial Berarti saya masih ingat ya kak Apa tujuan Pancasila? Jadi abang itu masjual Menurut saya Pancasila itu apa? Pancasila itu merupakan dasar dari suatu pendagaran Karena yang setahu saya perundang-undang dan segala peraturan itu diambil dari lima sila itu Jadi sila itu berurutan Sila yang kedua itu ada karena sila yang pertama Dan sila yang ketiga ada karena sila yang kedua dan seterusnya itu bawah Jadi bagi siapapun masyarakat Indonesia atau penduduk Sudah seharusnya menjadikan Pancasila itu sebagai keacuan dalam bersikap dan menjadikan itu sebagai aturan Selamat siang bang Mohon maaf ya agak gua punya sebentar nih bang Boleh perkenalkan dulu namanya bang? Boleh Perkenalkan nama saya Altyri Pensep Putra Saya dari jurusan manajemen angkatan 2017 Jadi maksud saya disini ini mau mewawancara ya bang Tentang materi kami itu ada tentang pendidikan Pancasila Jadi pertama saya mau nanya nih bang Apa sih bagi abang Pancasila itu? Kalau kita berbicara tentang Pancasila Pancasila membuatkan dasar negara kita Jadi Kalau kita lihat bukan dasar tertinggi negara Republik Maka apapun membentuk hukum yang diambil Dari negara Indonesia yang diambil dari dasar-dasar Pancasila Dan Pancasila itulah yang menjadi pemersatu Terus kalau menurut abang Kumpul di Pancasila itu bagi negara kita ini gimana bang? Bang bilang ya Kalau Pancasila semuanya tentu kita punya dasar Apapun Baik dari jangankan untuk sebuah negara Sebuah organisasi aja pasti punya landasan Dan Pancasila itu adalah landasan negara kita Kalau negara Kalau gak punya landasan Itu akan gampang digoyahkan Sesuatu itu berdiri dengan dasar Dan Pancasila adalah landasan negara kita Kalau kita lihat juga Seperti yang bapak bilang tadi Pancasila itu adalah pemersatu Nah dasar kita Untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia Di cari tubuh kelah disana Semuanya merangkuk semuanya Jadi kan Pancasila ini masih berkaitan sama perilaku-perilaku Nah abang ini kan masih tergolong sebagai anak muda Dimana sih menurut abang Penyimpangan-penyimpangan perilaku yang ada Terkait sama Pancasila itu Kalau kita lihat sekarang ini ya Banyak Mungkin tidak semua Tapi kebanyakan Banyak pemuda Yang melakukan pelayanan Sebenarnya sekarang Itu kan Banyak lagi Kalau kita tanya tentang Anak-anak muda Bahkan mahasiswa Apa itu Pancasila Fungsi-fungsinya apa Dan mereka gak paham lagi Menerapkan Pancasila itu Maka disini kita lihat Banyak Di dalam Pancasila itu salah satu Ada keadilan sosial Sosial kita disana Ada juga sosial Dan sekarang Kalau kita lihat Sosial kita itu Kita mulai lupa Masyarakat Indonesia sekarang itu Sudah banyak Menginguti Apa namanya Paham-paham dari luar Indonesia Mereka Lebih ke Apa namanya itu Ke barat-baratan Meniru budaya barat Yang sifatnya Indio-individualisme Jadi mereka gak berlaku Dengan ekosisi Yang Tata-tata Apa Tata kerama Kesopanan Yang diajarkan Dalam Pancasila Sebenarnya Tata kerama Kehidupan kita Sebenarnya Itu diajarkan Dan itu Dampaknya Terima kasih Kenali nama dong Aku Nadia Dari Visip Gue Isan Dari Teknik Saya Indah Dari NK Tata kerama Koranya Ini Untuk kalian Fungsi Pancasila 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 Untuk membentuk Gimana sih karakter bangsa Kedepannya Sila-sila itu kan Ngatur Masing-masing point Bagaimana karakter bangsa Indonesia Kedepannya Agar Tidak Menyalah Dari Apa yang sudah Diturunkan oleh Leluhur Dan Pancasila itu Sebagai Pedoman Pedoman Untuk kehidupan Bermasyarakat Kalau saya Pancasila itu Dasar Dasar dari Semua Kepibadian Bangsa Indonesia Dan Pancasila Tula Membiasalah Membenuk Membenuk Kepibadian Bermasyarakat Terus Menurut kalian Anak muda Jangan sekarang Kalau kalian ini Anak muda kan Anak muda Jangan sekarang Kayak apa Terus Banyakan sih Oranya Jurang Mereka Kalau disini Menurut saya Ternyata Yang Yang Bermasyarakat Dan Ada Yang Bermasyarakat Yang Yang Kayak mana Yang Bermasyarakat Bermasyarakat Yang Bermasyarakat Bermasyarakat Dan Mereka Yang Bermasyarakat Bermasyarakat Terus Kepayi Dan Kalau pas aku, kan kata Indah tadi ada yang berprestasi, ada yang nggak mengejar prestasi. Jadi kalau kata aku kan kembali ke karakter orangnya lagi. Tapi kebanyakan kita lihat di lapangan sekarang, itu banyak pemuda yang karakternya itu tidak sesuai. Atau kan merang-merang norma-norma. Jadi untuk saran pemuda Jawa sekarang, kalian apa? Kalau menurut aku sih, saran aku, mulainya dari diri kita sendiri. Dan melindungi dengan orang-orang dulu. Mulai dari diri kita sendiri di Jesus. Kalau ikat kita sudah mengikuti nilai Pancasila, sematis kita akan jadi kayak penelatan gitu. Dan orang-orang pun bisa untuk mengikuti nilai. Kalau ikat aku sama Faisan, mulai dari diri kita, perubahan-perubahan mulai dari diri kita. Kita harusnya tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang bakal nge-impact buat bangsa dan pengerti. Dan saya juga selesai dengan mereka. Mulai dari pribadinya masing-masing. Dan terutama, jika udah dimulai dari ibadahnya lebih baik. Pasti itu akan mendasar semua. Terima kasih banyak. Baiklah, demikian social eksperimen yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe videonya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! See you guys on the next video.